Buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita seputar telekomunikasi, bisnis, finance, dan juga IoT, bisa kunjungin aja website Pricebook yang link-nya akan di taruh di kolom deskripsi ya. Brand smartphone satu ini sih udah nggak bisa kita pandang sebelum mata lagi, yang mana sekarang Infinix udah bener-bener nunjukin kalau produk mereka bisa bersaing sama brand lain seperti Samsung, Oppo, ataupun Xiaomi. Sering banget hadir dengan spesifikasi tinggi dengan harga yang super terjangkau, seperti menggunakan RAM 8GB yang banyak banget dipakai di produknya mereka. Nah, nih dia mau kasih tau daftar HP Infinix RAM 8GB terbaik nih, tonton videonya sampe abis ya. Produk pertama ada Infinix Note 30 yang kali ini harganya cuma 1 jutaan aja guys. Mungkin karena Infinix Note 40 kemarin rilis, sekarang Infinix Note 30 jadi udah turun harga. Bang Bewok sih pernah buat video secara lengkap 20 list kelebihan dan kekurangan dari Infinix Note 30 ini. Sebenernya, kelebihan secara spek dan fitur dari Infinix Note 30 ini mirip-mirip. dipakai banget lah sama Tekno POVA 4 Pro yang udah nih dia pernah jelasin juga. Mulai dari RAM ROM 8x256GB, chipset gaming, leher 120Hz, dual stereo speaker by GBL, sertifikat IP53 Dutch & Waterproof NFC, kamera cukup oke, hingga baterai jumbo yang disupport oleh pengecasan cepat. Nah, kalo bicara soal gaming, disini Bang Bewok sempat nyobain beberapa game. Mulai dari Mobile Legends, PUBG Mobile, sampe Genshin 4. Overall, selama dipake main, Bang Bewok sama sekali gak nemuin masalah berarti di HP ini. Tapi dengan catatan ya, untuk PUBG Mobile, saran nih dia mending main di settingan Smoothie Ultra deh. Kalo Mobile Legends sih, bebas aja. Mau main di settingan retak kanan pun, ya soka aja lah. Untuk spesifikasi dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut. Lanjut ke versi Pro-nya, yaitu Infinix Note 30 Pro, yang mana pake chipset Mediatek Helio G99 dengan memori RAM 8GB dan 8GB X10D RAM. Separa ROM internal 256GB yang dapat ditingkatkan hingga 2TB. Untuk performa gaming, jelas terbilang sangat mumpuni. Mulai dari PUBG Mobile yang bisa dipake main di settingan Smoothie Ultra, dengan rataan FPS yang cukup stabil dan jarang frame drop. Terus, untuk Call of Duty Mobile, bisa main di settingan default-nya, yaitu Medium High, dan bisa dapet frame rate yang amat sangat smooth. Sampai ke Genshin Impact, dia lost 60 FPS dan masih cukup playable buat dimainin. Selain itu, Infinix Note 30 Pro punya spesifikasi yang lebih ciamik lagi. Dibekali teknologi Vapor Chamber Liquid Cooling, membuat perangkat tetap dingin saat penggunaan berat seperti gaming. Jadi, buat kamu yang tertarik sama smartphone satu ini, spesifikasi dan harga terupdate-nya ada di scene berikut ini. Next, ada Infinix GT 10 Pro. Sudah menggunakan chipset Dimensity 8050 yang cukup nyaman dipakai harian hingga gaming, desain futuristik, NFC, layar AMOLED berrefresh rate tinggi, hingga baterai jumbo. Berkemampuan super fast charging. Ya, meskipun nggak fast-fast banget sih, karena cuma 45W, kita sendiri juga udah secara langsung menguji performa gaming dari Infinix GT 10 Pro ini. Menggunakan 10 game, mulai dari game paling ringan, yaitu Sonic, Subway Server, Asphalt 9, dan State of Survival. Di sini terlihat bahwa Infinix GT 10 Pro sama sekali nggak mengalami masalah, dan bisa memainkan keempat game tersebut dengan amat sangat lancar. Tapi khusus untuk State of Survival, entah kenapa fps-nya cuma mentok di gisaran 36 fps aja. Lanjut ke game Mobile Legends, E-Football Pass, dan Free Fire. Di sini hasilnya juga aman banget dan dapat di gisaran 58-60 fps. Bahkan untuk main PUBG Mobile, Infinix GT 10 Pro ini bisa dipakai main di settingan smooth 90 fps dan juga HDR Ultra lho. Hasilnya pun kita nggak nemuin masalah berarti, alias masih lancar jaya. Nah, untuk spesifikasi singkatnya, ada di scene berikut ya. Di daftar keempat ada Infinix Hot 40 Pro, yang bisa jadi pilihan dengan harga yang jauh lebih murah. Memang, secara layar belum AMOLED, tapi udah punya refresh rate 120Hz. Selain punya refresh rate layar lebih tinggi, dimana dengan harga 2 juta kecil aja, kamu bisa dapetin memori 8x256GB dengan chipset Helio G99. Selain itu, terdapat resolusi kamera yang tinggi, baik untuk kamera utama maupun kamera selfie-nya. Sementara kalau bicara soal spesifikasi lain, bisa dibilang identik dengan Infinix Note 12 2023. Jadi, kira-kira nih, kamu tim yang mana? Tim mending layar IPS 120Hz plus kamera lebih oke dengan harga lebih murah? Atau tim yang layarnya harus AMOLED meskipun harus bayar sedikit lebih mahal? Boleh deh, kita diskusi bareng di kolom komentar. Kita geser ke produk yang lebih baru, ada Infinix Note 40, yang meskipun masih pake Helio G99, tapi kali ini pihak Infinix mengklaim kalau chipset ini tuh pake embel-embel Ultimate yang dibawanya, yang mana chipset Ultimate sedikit ditingkatkan secara khusus untuk linis smartphone terbarunya Infinix. Hal tersebut dibuktikan dengan performanya yang mampu ngasih dan skor Antutu mencapai 431 ribuan poin di Antutu versi 10. Terus yang bikin kaget, waktu awal perilisannya adalah teknologi wireless charging, yang biasanya kita temuin di HP-HP kelas flagship aja. Bahkan untuk powerbank wireless-nya kali ini tuh udah dikasih secara langsung di paket penjualannya. Selain itu, Infinix juga ngasih beberapa fitur tambahan. Mulai dari chip Cita X1 yang meningkatkan performa dan keamanan pas ngecas, ada bypass charging juga, biar kalau mabar lama-lama, bisa sambil ngecas tanpa harus khawatir baterainya cepet rusak. Atau yang gak suka ngecas pake kabel, wireless charging-nya ini udah support sampe 20W lho, jadi termasuk udah cukup cepet juga. Bahkan ya, dia juga udah bisa reverse wireless charging, buat perangkat lain yang butuh dikasih secara wireless. Gokil banget sih buat HP 2 jutaan. Dan berikut harga terupdate serta spesifikasi singkatnya ya guys. Lanjut ada Infinix Zero 30 versi 4G, yang mana sudah menggunakan layar lengkung AMOLED dengan resolusi Full HD+. Untuk ukuran layarnya, 6,78 inci yang punya tingkat kecerahan hingga 950 nits. Serta keamanan layar akan lebih terjamin berkat Gorilla Glass 5. Dan menariknya lagi, layarnya pun udah berifresh rate 120Hz. Dan kalau kita ngomongin performa, Infinix Zero 30 ditenagai prosesor Mediatek Helio G9 9 dengan kombinasi RAM 8GB plus 8GB, serta dengan penyimpanan internal 256GB. Dan kalau untuk baterainya, berkapasitas 5000 mAh yang mendukung teknologi super charging 45W. Terakhir dari segi kameranya, beresolusi 50MP yang mendukung perekaman video beresolusi 2K 30fps. Sedangkan di bagian kamera belakangnya, terdapat kamera utama 108MP dengan fitur PDAF, kamera 2MP dan 2MP. Untuk spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya, ada di scene berikut ini ya. Dan media mau ingetin lagi nih, buat kalian yang gak mau ketinggalan berita seputar telekomunikasi, bisnis, finance, dan juga IoT, bisa kunjungi aja website Prime by Pricebook, yang linknya akan ditaruh di kolom deskripsi. Dan terakhir, udah pasti ada Infinix Note 40 Pro, jadi salah satu hape Infinix yang gak boleh dilewatkan. Hape yang cukup banyak diminati, bahkan hanya dalam waktu 2 menit saat flash sale, smartphone satu ini ludus terjual. Ada beberapa pembeda smartphone satu ini dengan versi regulernya. Mulai dari fast charging 70W, desain premium 3D curve, kamera 108MP dengan OIS, serta pakai panel AMOLED biasa, bukan yang fleksibel AMOLED. Dan yang lebih penting, Infinix My Kit ini bisa kalian temukan di dalam kotak penjualannya. Infinix Note 40 Pro juga menggunakan Helio G99 Ultimate, yang mana peningkatan ini bukan langsung ada pada bagian performanya, tapi lewat bantuan AI. Jadi pihak Infinix dan MediaTek ngebuat sistemnya bisa memprediksi kapan game itu bakal butuh banyak tenaga atau enggak. Nah, sebelum itu kejadian, sistemnya udah nyiapin semua yang diperluin buat main game, biar gak ngelag dan tetap lancar. Nah, untuk settingan grafisnya, Bang Bewok udah pernah kasih unjuk waktu unboxing. Settingan grafis untuk Mobile Legends bisa di settingan Super Ultra, kalau PUBG Mobile bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Sedangkan untuk settingan default Genshin Impact, DOI bisa dilawas 30 PS. Dan untuk spesifikasi serta harga terupdatenya, ada di scene berikut ya. terima kasih. selamat menikmati